oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam cinta dari pojok kandang oke teman-teman sekalian terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel ini nyalakan loncengnya dan di like video ini supaya tau update-update video tentang seputar dunia peternakan dan pertanian oke teman-teman sekalian pada sore hari ini ya saya dapat orderan kangkung jadi kali ini kita akan mencabut kangkung ini, ini kangkung cabut ini sudah harusnya panen sudah seminggu yang lalu tapi ini tinggalan ya karena yang order juga bertahap gitu, nah ini masih ada masih sampai sana tapi sebagian sudah kita kita panen kemarin karena kemarin juga ada yang order oke ya seperti apa cara panennya jangan apa saja prosesnya ikuti terus video ini oke teman-teman jadi ini ya kangkung yang nanti akan dipanen nah ini barisan ini nanti sampai sana paling kalau nggak ya separuh dulu karena orderan kangkung ini mintanya jangan banyak-banyak dulu nah ini untuk sebagian yang belakang karena juga sudah kita panen jadi ini nanti separuh mungkin seterusnya itu nanti bergantian bertahap oke ya jadi seperti apa cara panennya dan seperti apa proses-prosesnya jangan kemana-mana pokoknya kita akan panen bareng-bareng oke oke teman-teman langsung saja ya langsung kita cabut ini ini kita cabut dulu pokoknya kita cabut sampai secukupnya nanti ya oke ikuti terus saja nah ini udah udah kepanjangan ya sayang karena harusnya panen ini seminggu yang lalu minggu yang cuman orderannya karena baru hari ini ya kita panen hari ini ini kita cabut kemudian tanahnya kita ketok-ketokkan atau kita kembalikan lagi ke lahan ini kemarin saya tanam secara tugal ya ini saya tugal jadi gampang nyabutnya tinggal sesuai tugalan oke pokoknya ikuti terus video ini oke ya harusnya kemarin itu panen itu segini-gini cukup ya terus dengan tapi ini ya kalau yang ini udah kepanjangan jadi ini nanti harus dipotong akarnya supaya nanti nggak kepanjangan jadi kalau yang pas segini itu sebenarnya pas jadi kanan telat ya nggak apa-apa kita lanjut panen lagi setelah kita cabut setelah kita cabut ini rontok agar nanti istilahnya pembeli itu tidak membeli tanah tapi benar-benar membeli kangkung oke ya untuk caranya nah ini ya misalkan ini satu rumpun ya itu ini kita kocok kemudian kita pisah satu persatu gini biar tanahnya emang benar-benar jatuh oke contohnya gini ya jadi ini bersih ya paling masih ada pun hanya sedikit oke ayo pokoknya ikuti terus video ini ya kita akan bersihkan kangkung ini oke contohnya seperti ini ya ini kan biasanya bergerombol karena kita tugal nah itu habis itu kita kocok terlebih dahulu kemudian nanti kita pisahkan satu persatu antara kangkungnya oke guys ya untuk ini umur kangkungnya itu sekitar umur 35 hari harusnya itu kemarin di umur 19 19 eh 19 lagi apa di umur 25 hari 25 hari atau 30 hari itu udah panen semuanya tapi karena panennya bertahap jadi gak apa-apa ini ketinggalan makanya yang ketinggalan ini masih panjang-panjang oke teman-teman oke teman-teman ini dia ya kangkungnya yang sudah kita cabut kita cuci nah ini pesanannya cuma segini gak terlalu banyak karena mungkin di rumah yang tukang jajak udah banyak sayuran ya jadi kita ambilkan cuma segini nah ini nanti tidak langsung ditimbang tapi setelah diikat kecil-kecil kemudian kering baru akan ditimbang sehingga air tadi itu tidak ikut tertimbang seperti itu nah oke teman-teman cukup sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa yang belum subscribe di subscribe di like di komen dan juga di aktifkan notifikasi supaya ketika saya upload teman-teman semua bisa tahu oke cukup sekian terima kasih salam sehat salam cinta dari pojok kandang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati